Pemerintah Kota Surabaya membuat indikator berbeda dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro di kampung-kampung. Jika satu kampung atau beberapa RT terdapat minimal dua warga positif, kampung tersebut dinyatakan sebagai zona merah dan dilakukan swap massal di sana. Karena kalau klasifikasi dari Inmen Dagri nomor 3, zona merah itu ada kasus aktifnya di atas 10. Tetapi penerapan kita yang kemarin-kemarin ini akan kita berlakukan terus bahwa kita bicara zona merah di kampung tangguh itu hanya sampai batas dua ke atas. Jadi begitu ada dua lebih atau dua saja itu sudah kita blok arealnya dan itu kita nyatakan sebagai zona merah. Artinya begitu kita blok kita lakukan swap massal, nah dari situ berapa kompon positif kita lakukan evakuasi, kita isolasi sendiri di asrama haji. Ujung tombak dari penerapan PPKM berskala mikro di Surabaya adalah satgas-satgas yang dibentuk di tingkat RT atau RW. RT01 RW7 Kelurahan Pasar Keling ini adalah salah satu contoh bagi penerapan PPKM berbasis mikro di Surabaya yang kemudian terfokus pada wilayah-wilayah terkecil di masyarakat yaitu RT ataupun di tingkat RW. Dan setiap hari bapak-bapak ini di depan saya ini ini berjaga setiap hari sebagai satgas yang kemudian nanti akan melakukan pengawasan, melakukan himbawan, sosialisasi kepada warga sekitar untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Yang menarik juga mereka juga memasang layout yang ini berisi ada, Anda bisa lihat berwarna kuning ini adalah posko-posko, ada sekian banyak posko di wilayah RW7 ini yang ada di setiap gangnya yang kemudian digunakan sebagai tempat posko dari para satgas di wilayah terkecil yaitu RT. Demikian juga mereka membuat susunan pengurus yang nanti juga akan melakukan job deskripsinya masing-masing. Ada satgas Wani Ngandani yang berarti adalah satgas yang melakukan sosialisasi, juga ada satgas Wani Jogo, dia juga akan menjaga atau bertanggung jawab di posko ini yang nanti masyarakat jika membutuhkan pertolongan terkait COVID-19 bisa langsung menghubungi yang bersangkutan dan akan dilakukan pengawasan atau segera dilaporkan ke kelurahan atau kecamatan. Apabila ada salah satu warga yang terindikasi positif COVID-19 tentunya kita akan memberikan edukasi, sosialisasi supaya mereka betul-betul menjaga atau isolasi mandiri sendiri. Sebelum ada dari satgas ke pihak kelurahan maupun kecamatan yang nantinya akan dikoordinasi dengan ruangan-ruangan di Surabaya seperti hotel haji atau rumah sakit lapangan. Jika ada kosong kamar tentunya mereka akan diarahkan ke sana. Hasilnya berdasar peta sebaran wilayah di situs lawan COVID-19 pemerintah kota Surabaya, ada 40% RT sudah berzona hijau atau tidak ada kasus positif. Sisanya berzona kuning atau hanya ada satu kasus positif di tiap RT. Data Satgas COVID-19 juga menyebut tingkat keterisian kamar isolasi di sejumlah rumah sakit Surabaya juga mulai turun. Per 14 Februari ada lebih dari 45% kamar isolasi non-ICU dan 30% kamar isolasi ICU yang tersedia. Hingga 15 Februari, dari 20.600an total kasus positif, sebanyak 19.200 orang dinyatakan sembuh. Sekarang hanya tersisa kurang dari 250 orang saja yang masih dirawat di rumah sakit. Rangga Umara, Ridin Iswadani, Surabaya.